Alhamdulillah senengnya kita sekalian melihat kekompakan Rizky Bilar dan Bagas yakni asisten baru Bilar Tentu yang sudah minggat akan merasa menyesal dia jarak olahraga sepertinya guys ini kasih paham Bambi kasih paham sih, kasih paham sih, paham sih, paham sih, paham sih kasih gua pikir-pikir ya, kok tiga orang pertama yang bareng sama gua mau cabut semua ya buat lo jatah nggak apa, buat lo jatah nggak apa mungkin orang umumnya akan berangkapan seperti itu apa yang mau jadiin biar batu lo jatah anak, tapi gua nggak pernah merasa gitu Lesti pun merasa senang suaminya dapat bekerja sama dengan Bagas dengan asisten barunya pengganti Adlin Rambe yang telah hengkang ya, menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita sekalian melihat betapa kompaknya betapa Bagas makin rajin untuk menemani Rizky Bilar hal itu terungkap dari berbagai unggahan Instagram sahabat-sahabat Bilar yang memperlihatkan kekompakan Rizky Bilar dan Bagas Moreno pun sampai senang ikut senang juga melihat bosnya ada yang bisa merateni gantikan posisi dia yang sebelumnya menemani Rizky Bilar ya, kita pun tidak lupa bahwa sehari sebelumnya Rizky Bilar pun juga merasa jengah dengan asistennya yang setelah centang biru dia akhirnya memilih out dan dia memastikan bahwa Bagas tidak akan seperti itu Bagas pun akhirnya menghibur sang bos dengan mengungkapkan bahwa dirinya insya Allah tidak akan seperti asisten-asisten sebelumnya yang bekerja hanya beberapa saat lalu hengkang ya, hal itulah ternyata menjadi rasa trauma tersendiri bagi Rizky Bilar berharap bisa selamanya dengan asistennya nyatanya asistennya harus bongkar pasang dan tentu dibalik hal tersebut ternyata banyak hikmah yang bisa dipetik dan diambil oleh Rizky Bilar semakin bertambahnya Rizky, semakin solidnya timnya dan akhirnya ia bisa mengetahui siapa yang benar-benar serius bekerja di tim Lesnar ataupun siapa yang hanya setengah hati menjadikan dirinya batu loncatan guys ya, proses kedepannya tentu diharapkan bahwa Rizky Bilar bisa bersama-sama mengikuti juga jejak idolanya yakni Raffi Ahmad yang memiliki asisten seperti Mary yang setia dari nol hingga dia akhirnya sukses Sen Sen pun ya bekerja cukup lama dan dia tidak mau resign ingin selalu bersama Raffi Ahmad berbeda dengan Adrin yang dia baru bekerja setahunan akhirnya dia memilih hengkang dan ketika dia tahu jalur untuk berproses lebih karena godaan tentunya finansial dan so lebih intent dengan keluarga akhirnya si Adlin lebih memilih hengkang dan bekerja pada PSG punyanya Putra Seregar hal itulah yang sekadang membuat sebagian para Lesnar Lover merasa tak nyaman melihat Adlin yang tidak setia pada bosnya lebih memilih hengkang dan akhirnya bekerja pada orang lain tentu hal itu memang hak perogratif setiap orang hak Adlin untuk menentukan masa depannya namun dia pun harus ingat bahwa sebelumnya tidak ada yang kenal dia Putra Seregar pun tak akan kenal dia sebelum ia akhirnya dibawa oleh Bilal ke Jakarta dan dijadikan asisten pribadinya sehingga so ketika itu kita tahu bahwa yang namanya Lesnar lagi booming dan tidak lama tentunya bagi Adlin untuk segera bisa berproses untuk centang biru dan setelah centang biru rupanya Adlin lebih memilih menekuni emdosnya dan bekerja pada Putra Seregar dan keluar dari tim Lesnar yang telah membesarkan namanya hal itulah yang sebenarnya mencuri perhatian kita sekalian sehingga ada ungkapan kacang lupa kulitnya tentu hal itu menggambarkan rasa kecewa dari fan Lesnar yang berharap Adlin bisa menemani, bisa setia dengan Lesti dan Bilal namun nyatanya dia lebih memilih hengkang dan menekuni bisnis emdos dan menjadi brand ambassador dari PSG belum main hal itu memang pilihan Natrin kita doakan Lesnar akan baik-baik saja semakin sulit semakin banyak berkah rezeki tentunya yang semakin melimpa agar nantinya masa depan BBL tambah celah bagaimana menurut kalian guys? jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye-bye